Intro Salam malam hingga saat ini dinamika politik mana yang akan berada di luar pemerintahan maupun di dalam bergabung bersama dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran masih menjadi tanda tanya meskipun sinyal sudah menguatkan seperti yang kemarin jadi rival seperti Nasdem dan juga PKB sudah mendapuk diri akan bergabung bersama dengan Prabowo Gibran lantas bagaimana dengan partai pemenang pemilu partai yang merajai di pemilihan legislatif PDI Perjuangan akan juga bergabung bersama dengan Prabowo Gibran atau tegas sikapnya seperti yang dikatakan oleh capresnya Ganjar Panowo bahwa memilih untuk menjadi oposisi kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber tapi izinkan saya untuk nyapa ini para genzi yang bergabung bersama kita ada dari Fakultas Hukum Win Syarif Hidayatwo Jakarta dan juga Fakultas Hukum Universitas Teri Sakti yang sebentar lagi mau jadi pergabungan pemilihan negeri ini kemarin nyoblot semua kan? oke jadi pengennya teman-teman partai demokrasi Indonesia Perjuangan jadi oposisi apa? koalisi? waduh kok mereka yang jawab malah ya? ini ada Bang Deddy Sitorus politikus PDI Perjuangan selamat malam Bang Deddy cek ombak dulu Bang cek ombak dulu kita cek ombak selamat malam semua cerah ya kalau menang DPR cerah suaranya Bang kemudian Bang Revli Harun dengan rompinya keren cadas saya tidak maju tidak mundur ya karena tidak nyalon juga tidak maju tidak mundur ya Bang ya oke selamat malam semuanya terima kasih Bang Revli kirain dipakai yang diatas ini cuma buat kampanye Bang ternyata sampai sekarang lanjut Bang ya enggak ini kan saya dikasih Joko Karyan makanya saya pakai luar biasa Bang Habibur Rahman salah satu calon menteri kabarnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang selamat malam teman-teman semua malam Bang Habibur Rahman dari Trisakti dan dari UI Negeri nih ya UI Syarif di Datul Jakarta Bang menteri apa Bang kira-kira Bang? kita di DPR aja Bang oh di DPR aja siap Bang Habibur Rahman dan juga Ibu Irma Suryani politikasi partenasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa di seluruh Indonesia anak-anakku semua mudah-mudahan Indonesia ke depan jadi lebih baik ya luar biasa sejuk sekali Ibu Irma Suryani malam hari tapi Bapak boleh kita stand by-nya masing-masing saya mau minta jawaban cepat dari Bapak Ibu boleh sambil stand by mic-nya ini game ada hadiahnya gak? ada quiznya ada hadiah yang pasti bukan sepeda hadiahnya merupakan mungkin konstituen yang ingin memilih mereka ketika saya mengajukan pertanyaan ini saya ingin jawabannya dari yang paling nama-nama ikan apa? bukan nama-nama ikan bukan nama-nama timnas juga makan siang ini ada sepedanya gak? enggak makan siang ininya aman nanti kita langsung hubungi Pak Jokowi Dodo ketika saya menyatakan jawabannya simple sekali yes or no oposisi Bang Didi Sitorus? pribadi? yes oke Bang Revyarun? yes Bang Habibur Rahman? ya jangan dulu lah Bang pilihannya yes or no Bang ya kan saya boleh memilih masa dipaksa milih oke oke tidak ada pemaksaan ya Bang ada sepeda memilih bagaimana dijamin konstitusi tanya Prof Revyarun oke oke ini udah kalau bahasa-bahasa hukum keluar udah ngeringkali sedap ini ya Ibu Irma Suryani yes or no oposisi? no partai pribadi yes oke oke saya mau langsung nanya ke Bang Didi apakah yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo deklarasi oposisi itu merupakan cerminan sikap partai politik cerminan dari PDI Perjuangan Bang Didi Sitorus? ya kalau dibilang cerminan bisa dalam artian memang sejarah PDI Perjuangan kan menunjukkan seperti itu secara psikologis secara historis PDI Perjuangan itu kalau kalah ya di luar gitu ya jadi bisa dibilang begitu tetapi bisa juga dibilang tidak karena yang berhak menyampaikan itu adalah Ketua Umum PDI Perjuangan untuk itulah kita tanggal 24 sampai 26 nanti melakukan rapat kerja nasional untuk menangkap suara apa namanya suasana kebatinan para pengurus partai para aktivis partai untuk kemudian menjadi dasar atau bahan masukan bagi pimpinan partai untuk menentukan sikap jadi you can go both sides itu karena kalau kami tangkap secara detail apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo bukan menggunakan kata subjeknya saya tapi kami ada kami kesannya itu juga di amini oleh Sekjen PDI Perjuangan kaminya itu ingat dulu pertama bahwa beliau dan Pak Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden yang di amini oleh Pak Sekjen itu kan bahwa kalaupun di luar itu kan sama baiknya karena bisa menjaga bagaimana jalannya pemerintahan bagaimana demokrasi bagaimana penegakan hukum dan sebagainya gitu karena tidak mungkin suara resmi partai itu diberikan di luar dari ketua umum atau yang diberikan wawonan oleh ketua umum jadi pada saat itu Pak Ganjar berdiri menyatakan sikap di luar pemerintahan itu sebagai calon presiden dan wakil presiden Pak Mahfud itulah kata kaminya disana meskipun keputusan nanti di akhir Mei tepatnya 24 mungkin atau 25 bisa akhir Mei bisa akhir Mei bisa lebih cepat bisa lebih lama tetapi yang pastikan Rapat Kerja Nasional itu akan mendengar tadi itu suara-suara dari bawah suasana kebatinan alam rasa alam pikir para kader PDI Perjuangan itu kemudian nanti seperti saya sampaikan menjadi bahan perenungan pergumulan perbincangan bagi DPP Partai untuk kemudian memutuskan sikap jadi saat ini belum kita memutuskan itu karena yang kami yakini teman-teman media juga menunggu bahwa ini adalah hak prerogatif dari sang ketua umum Megawati Sukarno Putri apakah nanti keputusannya akan oposisi atau koalisi tapi kok kesannya anti banget diajak bergabung hak prerogatif itu kan bukan berarti menafikan dinamika internal tadi alam pikir alam rasa hak prerogatif itu memang harus dimiliki ketua umum karena apa sebuah partai politik yang sehat itu kan ketika ada dinamika di dalamnya ketika ada perbedaan-perbedaan pandangan kita sudah melewati itu berkali-kali termasuk terakhir misalnya dalam hal pencalonan calon presiden dan wakil presiden tetapi kan seorang ketua umum kalau tidak diberikan keunangan untuk memutus akhir selamanya akan terjadi perbedaan pendapat turbulensi seperti itu ya sehingga akhirnya memang harus diberikan mandat untuk memutuskan bagi kepentingan semua dan kalau sudah diputuskan selesai itu yang namanya dinamika sambil kami tampilkan berikut ini ganjar tegas pilih oposisi Anies Baswedan saya tidak akan mendahului uang belum diundang oleh Prabowo Bang Revli dulu komentar komentar yang ini atau umum komentar yang ini komentar yang ini komentar yang ini spesifik ini dulu ngapain pakai diundang dulu untuk menentukan sikap ya kan harusnya menentukan sikap saja karena menurut saya Anies kan manusia independen tidak menunggu partai politik tertentu tidak memerlukan raker dan lain sebagainya jadi sebagai orang independen saya kira tidak perlu diundang kalau saya itu pribadi saya tapi kan kita ini bicara mengenai oposisi itu dalam beberapa terminologi pertama dari sisi teorinya kedua dari sisi realitasnya ketiga dari sisi fartsun politiknya secara fartsun saya katakan ya kalau kalah mestinya oposisi kan begitu berlaku untuk siapapun ya biar ada check and balances ya kan karena kalau misalnya kalah kemudian kita mau ikut dalam pemerintahan kasihan yang sudah berjuang menang itu satu jadi saya menghargai Habibur Rahman sebagai pemenang itu dalam konteks ini tapi kita tahu secara teoritis kita sistem presidenzil tapi presidenzil yang bau parlementer jadi unsur-unsur partai itu besar sekali di kekuasaan pemerintahan padahal kalau kita lihat misalnya yang namanya menteri direkrut itu kan individual basis karena sistem presidenzil presiden primus inter pares dia mau dia rekrut dari partai ABC, DF, GH, IJ itu terserah dia sepanjang itu dia harus loyal kepada presiden yang merekrutnya tapi di kita kan tidak seolah-olah menteri itu perwakilan partai politik sebagaimana dalam sistem pemerintahan parlementer nah realitas politiknya adalah yang paling berat adalah saya stay away dari 01 karena sudah bubar itu bukan barang kan tapi saya ingin kembali sebagai pengamat tata negara masalahnya realitasnya adalah reward and punishment itu tidak jalan kan orang berharap ketika konsisten kita beroposisi bahwa rewardnya adalah kalau kita bekerja baik maka kemudian kita akan mendapatkan hasilnya pada next election kan begitu sebaliknya kalau pemerintah di persepsi buruk maka kita yang kemudian akan mendapatkan punishment karena pemerintah atau incumbent akan mendapatkan hal yang baik juga tapi patuh kami garis bawah Bang Refli tadi sempat mengatakan kalau kalah harusnya otomatis jadi bukan otomatis fartsunnya harusnya begitu fartsunnya harusnya jadi oposisi tapi nyatanya Bang Refli di tim Nas Amin sendiri yang mengusung Anies Baswedan sepertinya sinyalnya di akhir April memberikan state menjelas mendukung pemerintahan saat ini Ibu Irma Suriani harus tanggapannya nah itu jangan tanyakan dari saya sesaat lagi baru pegang mic sudah disuruh iklan kan hanya di catatan demokrasi pemirsa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih